Hai Sobat Fiat Traveling, apa kabar? Siang ini cuaca sangat cerah sekali dan saat ini saya lagi berada di kawasan Panglima Polimlima, nomor 52, Melawai, Jakarta Selatan. Kebetulan, hari ini saya janjian dengan salah satu pemilik dari warung kopi atau warkop ke bagian Pangpol ini dan kebetulan saya sudah berada di kawasan Panglima Polim 5 di tempat usahanya. Terlihat seperti yang kamu lihat saat ini, warkop ke bagian ini terletak di jalan Panglima Polim 5, nomor 52 dan saya, ini warkopnya, pemiliknya adalah salah satu artis ternama dan yang pastinya kamu sudah tahu siapa dia. Dia adalah Jeffrey Nicole. Saksikan secara lengkap ya. Hai, kamu lagi menyaksikan Vio Traveling. Kalau kamu suka dengan tayangan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Warkop ke bagian Pangpol di bertelatak di kawasan Panglima Polim 5, nomor 52, Melawai, Jakarta Selatan. Ini merupakan salah satu usaha miliknya Jeffrey Nicole yang sangat-sangat viral saat ini dan banyak dikunjungi oleh para pencinta kuliner. Warkop ini bukan sembarang warkop karena menu-menu yang ditawarkan benar-benar sangat berbeda dan yang pastinya akan menggugah selera kamu tentunya para sobat Vio Traveling. Hari ini ketika saya masuk ke bagian warkop Pangpol ini ya, untuk review tempatnya memang terlihat dari luar, terlihat kecil ya. Dan kemudian pada saat kita buka pintu, kita langsung ketemu dapurnya. Jadi artinya ini warkop ke bagian Pangpol ini benar-benar transparan kepada seluruh pelanggan. Jadi dapurnya di bagian depan, jadi kamu bisa melihat seluruh aktivitas dari para karyawannya yang menyajikan menu-menu yang sudah dipesan. Untuk dapurnya sendiri sangat bersih banget dan para pekerjaan itu benar-benar adalah pekerja handal yang pastinya dengan menu-menu spesial kamu akan menikmati kayak migori kecombrang, salah satu ciri khasnya dari warung atau warkop ke bagian pampol ini. Selain itu, bukan itu saja, kamu juga bisa menikmati yang namanya nasi goreng kebagian. Nasi goreng kebagian ini rasanya enak banget, sumpah ketika saya mencicipi hidangan tersebut itu benar-benar kayak nasi kebuli, tapi rasanya itu benar-benar mantap banget. Dan di dalam ini, setelah dari dapurnya, kita akan melihat ini adalah tempat ruangan pengunjung, memang tidak terlalu besar, namun di sini kamu bisa menikmati dan banyak anak-anak para muda, terutama anak Jakarta Selatan yang nongkrong di sini. Spesial banget untuk menikmati makanan, ya ya. Dan ya pastinya, kalau misalnya kamu ingin tahu harganya sendiri, untuk harganya itu sangat terjangkau, dari harga Rp20.000-an sampai harga Rp30.000-an saja. Misalnya, kalau kamu melakukan pemesanan seperti mie goreng kecombrang, itu hanya Rp24.000-an saja. Sedangkan nasi goreng kebagian itu Rp24.000-an juga. Dan ya pastinya, kamu juga bisa menikmati menu-minuman yang menjadi ciri khas mereka adalah Esteh Bioskop. Nah, ini adalah salah satu menu yang nantinya akan saya pesan bersama teman-teman saya, ya. Dan suasananya pun juga sangat menyenangkan, kalau misalnya kamu ngerokok pun tidak masalah, walaupun ruangannya ber-AC, jadi di sini pun kamu diperbolehkan untuk smoking area. Jadi, yang penting tetap menikmati dan menyenangkan suasana di sini. Nah, ini kebetulan pesanan saya sudah datang. Saya selangsung memesan dua porsi, sedangkan teman saya berbeda. Karena yang saya pesan itu adalah mie goreng kecombrang. Ini salah satu ciri khasnya dari warkop kebagian pampol. Ini benar-benar sangat nikmat banget dan tidak ada di tempat lain. Terus juga ada nasi goreng kebagian. Jadi, untuk satu porsinya lumayan banyak dan rasanya itu benar-benar menggugah selera. Oke, seberi menu teman-teman saya akan datang, saya akan menikmati makanan yang ini dulu, ya. Kamu tetap hanya di Vio Traveling. Nah, untuk informasi Anda di Sobat Vio Traveling untuk warkop kebagian pampol ini memang merupakan salah satu usahanya Jeffrey Nicole. Salah satu artis yang terkenal, ya. Pastinya anak-anak milenial siapa nggak kenal dengan dia. Dan ini salah satu usaha dia yang sangat-sangat lumayan difavoritkan oleh para penceritaan kuliner karena bukan hanya karena dimiliki oleh seorang artis, namun kualitas makanannya pun juga sangat terjangkau dan yang pastinya enak banget. Dan ini direkomendasikan oleh Vio Traveling untuk kami. Terima kasih telah menonton!